Dah beli salak ke tengah pekat, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam Petir! Kedir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sofwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam Petir! Ceder! 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 Baik teman-teman, sahabat semua, saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada suatu permasalahan yang dapat menghambat kegiatan hari ini. Kenapa? Karena kita selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu minta pertolongannya. Teman-teman, sahabat Abah Sofwan, saya berharap hari ini kita tetap rutin ya, mengerjakan pekerjaan seperti biasanya, tapi jangan lupa untuk menggali petir atau klik petirnya. Saat ini aset kripto tumbuh pesat, salah satunya pincu percepatan digitalisasi. Jadi dengan adanya COVID-19, ya, jadi situasi negara kita maupun negara lainnya terdorong ya, dengan adanya COVID-19 ini, menambah semangat mencari jalan keluar hal-hal yang terbaik untuk kegiatan sehari-hari. Bank Indonesia melihat pertumbuhan tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan inklusi, efensi dalam sistem keuangan, walaupun dengan berbagai resiko yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi perekonomian. Untuk itu Bank Indonesia menilai perlu merespon dengan kebijakan yang tepat. Solusi kebijakan tersebut antara lain pembayaran dengan digital, dan layanan keuangan seperti uang digital, bank sentral ataupun central bank digital currency, yang disingkat CBDC, ya, jadi central bank digital currency. Jadi semuanya sudah mulai terdorong ke arah keuangan digital. Sebagian besar bank sentral di dunia mulai untuk mengembangkan central bank digital currency, yang bertujuan mendukung mandat penguatan kebijakan moneter. Tidak serta-merta hanya menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan ketahanan sistem pembayaran, ya. Jadi perubahan zaman, menuntut, semuanya harus berubah. Yang mana yang paling efisien, yang mana paling cepat, yang mana yang tidak beresiko. Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Sentral, Finance Ministers Central Bank Government meeting, ketiga pada rangkaian presiden G20 di Indonesia, anggota G20 melakukan pembahasan terkait persiapan implementasi CBDC, Central Bank Digital Currency, serta berbagai prospektif terkait mata uang digital. Selain itu dilakukan pendalaman dalam pemahaman implikasi keuangan makro untuk implementasi CBDC, Central Bank Digital Currency, sehingga dapat memperkuat landasan penerapan CBDC ke depannya. Jadi mereka sudah mulai sepakat ya, Central Bank Dunia ini mengarah ke uang digital. BI juga bersiap mengeluarkan white paper pengembangan CBDC di akhir tahun 22 ya, insya Allah ini segera terlaksana. White paper pengembangan digital rupiah berisi laporan mengenai latar belakang dan rencana pengembangan CBDC. Penerbitan white paper ini merupakan sebuah bentuk komunikasi kepada publik terkait rencana pengembangan digital rupiah serta untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Jadi dalam menentukan kebijakan ini, mengambil kebijakan digital rupiah, BI perlu mendapatkan masukan dari berbagai hal, dari berbagai instansi. Kenapa? Karena dunia sudah mengarah ke keuangan digital. Semoga ini bisa cepat terrealisasi. Lebih lanjut, anggota Dewan Geburner BI, Bapak Doni P. Juwono, menjelaskan eksplorasi penerbitan CBDC dilaksanakan berdasarkan 6 tujuan. Jadi Central Bank Digital Currency ini ada 6 tujuannya. Pertama, menyediakan alat pembayaran digital tanpa risiko menggunakan uang bank sentral. Yang kedua, mengurangi risiko mata uang digital yang dikeluarkan privat. Yang ketiga, memperluas cakupan efisiensi sistem pembayaran. Jadi segala sesuatu cepat, efisien, tanpa risiko. Inilah yang dilakukan bank sentral. Termasuk transaksi lintas batas. Keempat, perluasan percepatan inklusi keuangan. Kelima, penyediaan instrumen kebijakan baru. Yang keenam, kemudahan penyaluran subsidi fiskal. Tak hanya itu, penerbitan Central Bank Digital Currency membutuhkan tiga persyaratan. Di antaranya, disen CBDC tidak mengganggu kestabilan moneter dan sistem keuangan. Desain Central Bank Digital Currency yang terintegrasi, saling berhubungan dengan interkoneksi dan interprabble. Yang ketiga, dengan pasar keuangan, infrastruktur sistem pembayaran, serta pentingnya teknologi yang dapat digunakan selama tahap percobaan untuk memahami bagaimana Central Bank Currency dapat mengimplementasikannya. Jadi, Central Bank Digital Currency ini perlu diimplementasikan, namun perlu adanya uji coba dan lain sebagainya. Mungkin kerjanya nggak cepat, butuh waktu, namun nanti, kalau memang sudah terlaksana, adanya sebuah kepastian mengenai uang digital. Uang digital sepertinya sebuah keharusan untuk tingkat dunia. Karena simple, memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dalam jumlah besar dan waktu yang cukup singkat. Jadi, tidak perlu membawa uang fiat, uang kontan dengan cara merepotkan pihak bank dan merepotkan pihak nasabah itu sendiri. Jadi, segala sesuatunya main transfer-transfer aja dalam bentuk angka-angka. Ya, kita berharap apa yang direncanakan bank dunia mengenai uang digital segera terlaksana. Salah satu yang sudah jalan saat ini adalah Bitcoin itu berlaku di daerah Swiss. Orang bisa belanja menggunakan Bitcoin hanya melalui barku saja. Nanti, pihak toko, pihak penjual melakukan perhitungan, kemudian cukup sekian barku, maka beralihlah. Tabungan kita, dompet kita yang ada Bitcoin-nya ke toko yang kita belanjakan tersebut. Untuk lebih memudahkan, inilah salah satu contoh video singkatnya. sub indo by broth3rmax yang baru saja kita lihat ini adalah transaksi menggunakan Bitcoin secara digital. Ini berlaku di Swiss, jadi pembayarannya cukup melalui barku saja. Penjual menentukan harganya, kemudian si pembeli menggunakan handphone-nya melalui barku langsung mentransfer. menggunakan uang digital. Jadi tidak perlu bawa uang kontan repot-repot. Betapa mudahnya transaksi menggunakan uang digital. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan segera terwujud. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.